Topik kita pada video kali ini membahas tentang Sanksi hukum bagi kepala desa Bila sembarangan memberhentikan perangkat desa Nah ini menarik untuk kita bahas teman-teman Dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman Sobat sekalian Nah maka untuk itu simak terus penjelasan berikut ini Halo pemirsa dan sobat sekalian Jumpa lagi dengan Bang Laia di channel belajar hukum ofisial Semoga para sahabat dimanapun berada tetap sehat selalu Dan dimudahkan segala urusan aktivitas dan juga rejekinya Saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan buat channel ini Semoga channel ini dapat mengedukasi dan bermanfaat bagi masyarakat Terlebih-lebih kepada para sahabat yang telah bergabung di channel ini Nah Bapak Ibu dan Rekan-Rekan Sobat sekalian Terkait dalam hal pemberhentian terhadap perangkat desa Jadi secara aturan hal itu telah diberikan kewenangan kepada kepala desa Sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 26 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Nah akan tetapi teman-teman Dalam hal melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa Maka kepala desa harus berpedoman pada mekanisme pemberhentian perangkat desa Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 Tentang perupahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Nah itu telah saya bahas pada video saya sebelumnya Terkait dengan mekanisme dan cara pemberhentian perangkat desa Nah maka apabila kepala desa tidak berpedoman pada mekanisme pemberhentian perangkat desa Maka dapat dikenakan sanksi Yang melalui sanksi administratif Pemberhentian sementara Hingga dapat dilakukan pemberhentian Karena kenapa? Karena tidak menaati dan menegakkan aturan dan perundang-undangan Sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang desa Nah di Pasar 26 disebutkan Biar saya bacakan kepada rekan-rekan semua sekalian Biar lebih jelas bunyinya seperti apa Disitu dikatakan Ayat pertama Kepala desa bertugas menyelenggerakan pemerintahan desa Melaksanakan pembangunan desa Pembinaan kemasyarakatan desa Dan pemberdayaan masyarakat desa Yang kedua Dalam melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud pada yang satu Kepala desa berwenang Yang pertama Memimpin penyelenggeran pemerintahan desa Yang kedua Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa Yang ketiga Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa Yang keempat Menetapkan peraturan desa Yang kelima Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa Dan seterusnya Nah kemudian ya Di ayat keempatnya dikatakan ya Dalam melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud pada ayat satu Kepala desa berkewajiban Yang pertama Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila Melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Dan Bineka Tunggalika Yang kedua Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Yang ketiga Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa Dan yang keempat Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan Jadi artinya Bapak Ibu dan reka-rekaan sopah sekalian Bahwa kepala desa Diwajibkan menaati Dan menegakkan peraturan perundang-undangan Dalam hal menjalankan tugas Wewenang Hak dan kewajibannya Sebagai kepala desa Nah termasuk dalam hal melakukan pemberhentian Terhadap perangkat desa Nah maka apabila kepala desa melanggar ketentuan tersebut Maka dapat diperhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa Nah itulah jelaskan di pasal berikutnya Di pasal 28 disitu dikatakan Ayat pertama Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban Sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 Dan pasal 27 Dikenai sanksi administratif Berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis Ad kedua Dalam hal sanksi administratif Sebagaimana dimaksud pada yang satu Tidak dilaksanakan Dilakukan tindakan pemberhentian sementara Dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian Jadi kurang lebih seperti itu sanksi yang dapat diberikan Kepala desa Bila seandainya Tidak berpedoman pada mekanisme Pemberhentian perangkat desa Jadi demikian penjelasan sehingga dari saya Semoga bermanfaat Bagi rekan-rekan sobat sekalian Bila masih ada yang kurang jelas Silahkan berikan komentar di bawah video ini Sampai ketemu pada video berikutnya Markus Mari kita kupas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!